Film dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis cilik bernama Anna Purni, yang sering dipanggil dengan sebutan Purni. Sejak kecil Purni memiliki bakat dan kecintaan dalam bidang kuliner. Bahkan di usianya yang terbilang masih anak-anak, dirinya mampu menebak dengan akurat setiap bahan makanan dengan mata tertutup. Kelebihan Purni tersebut tidak lepas dari peran ayahnya yang bernama Rangga Rajan. Karena sejak kecil, Purni memang sudah terbiasa menemani dan membantu ayahnya memasak. Terlebih lagi, pekerjaan Rangga Rajan adalah kepala juru masak di Kuil Sri Ranggam. Tidak hanya mahir dalam memasak, Purni juga memiliki pengetahuan yang luas tentang dunia kuliner. Itu semua dibuktikan ketika dia berani mengkritik kesalahan pada makanan buatan ayah teman sekolahnya yang bernama Kirti. Padahal ayah Kirti yang bernama Arusuvai terbilang cukup populer sebagai koki di kota tersebut. Purni berkata bahwa dirinya bisa membuat masakan yang sama dengan rasa yang lebih enak. Dan itu semua terbukti ketika ayah Kirti sendiri mencobanya. Dirinya pun mengakui dan memuji kelezatan makanan buatan Purni. Ketika berbicara dengan ayah Kirti, Purni mengatakan bahwa dia memiliki impian ingin menjadi koki terbaik di India. Sama seperti idolanya yaitu Shef Anand Sundarajan yang dikenal sebagai koki terbaik India saat ini. Namun dibalik ambisi besarnya itu, Purni menyadari bahwa tidaklah mudah bagi dirinya untuk menggapai impiannya tersebut. Hal itu disebabkan karena keluarganya merupakan seorang Brahmana, yaitu salah satu golongan dalam agama Hindu yang terlarang dan mempunyai keyakinan untuk tidak memakan daging alias vegetarian. Singkat cerita, Purni kini telah dewasa dan dimarahi oleh ibunya karena dia menolak untuk dijodohkan. Bahkan Purni sampai berhenti dari pekerjaannya di perusahaan swasta karena beralasan ingin terus berusaha mengejar impiannya untuk menjadi seorang koki. Mendengar hal itu, ayahnya merasa kecewa dan tidak akan memberi izin. Dengan mengatakan bahwa jika kamu menjadi koki, kamu akan belajar cara memasak daging dan juga memakannya. Yang mana itu semua adalah hal yang terlarang dan keluarga kita pasti akan dikucilkan oleh orang sekitar. Ranggarajan kemudian menyuruh Purni untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi dengan mengambil jurusan manajemen bisnis. Akan tetapi berbeda dengan ayahnya, sahabat Purni sejak kecil yang bernama Farhan tetap setia mendukung Purni untuk menjadi seorang koki. Bahkan dia sampai mengajak Purni untuk masuk jurusan yang sama dengannya, yaitu jurusan manajemen hotel. Farhan tidak hanya membawakan Purni formulir pendaftaran, tapi juga menyemangatinya dan memberikan Purni keberanian. Dengan berkata bahwa kau telah bertahun-tahun mengalah demi keluarga dan penilaian orang lain, padahal masa depanmu ada di tanganmu sendiri. Oleh karena itu, inilah waktu yang tepat untuk mengikuti kata hatimu sendiri. Setelah memikirkan dengan sangat matang, Purni akhirnya memilih jurusan manajemen hotel sama seperti Farhan. Walaupun dia harus berbohong di hadapan ayahnya, dengan mengaku bahwa dia memilih jurusan manajemen bisnis sesuai dengan harapan sang ayah. Selama perkuliahan berlangsung, Purni mendapatkan beberapa sahabat yang juga sama-sama bersemangat dalam belajar. Bahkan tidak hanya itu, ayah Kirti, yaitu Arusufai, juga selalu bersedia membantunya dengan berpura-pura menjadi ayah bagi Purni jika ada keperluan kampus. Hingga ketika ada pelajaran cara memotong daging ayam dan juga mengolahnya, Purni pun terlihat sangat geli dan takut. Hal itu disebabkan, karena memang dirinya sejak kecil sudah terbiasa menjadi vegetarian. Kemudian pada saat dirinya bersembunyi di balik temannya, sialnya Purni justru dipanggil untuk mempraktikan cara memotong daging ayam tersebut. Dan karena tidak tahan sekaligus takut, Purni pun langsung pingsan saat itu juga. Kejadian itu membuat Purni kehilangan kepercayaan diri dan mengaku kepada Farhan bahwa dia tidak sanggup melanjutkan jika harus memasak daging. Akan tetapi Farhan yang selalu ada di sisinya kembali menguatkan Purni, dengan berkata bahwa Purni bisa memasak daging tanpa harus mencicipinya. Ibuku yang terlahir sebagai orang muslim, juga seorang vegetarian sama seperti dirimu. Tapi nyatanya, ibuku tetap bisa memasak nasi biryani yang lezat, ucap Farhan meyakinkan Purni. Keraguan Purni pun sedikit demi sedikit menghilang, yang membuatnya sadar bahwa menjadi koki harus bisa mengolah bahan apapun. Oleh karena itu, dia akhirnya memberanikan diri untuk memotong dan mengolah daging ayam tersebut menjadi nasi biryani. Namun tetap saja, nasi ayam biryani buatan Purni rasanya masih kurang enak. Karena penasaran dengan perkataan Farhan, Purni pun akhirnya mencoba nasi biryani buatan ibu Farhan saat hari besar umat muslim. Dan ternyata memang benar, bahwa rasanya memanglah sangat lezat. Tanpa terasa beberapa bulan pun telah berlalu, tanpa adanya hambatan dan rintangan yang berarti. Akan tetapi, masalah kemudian muncul ketika ayah Purni tiba-tiba datang ke kampus. Saat itu, Purni pun dibuat panik hingga dirinya langsung mengganti seragamnya dan berlari menuju gedung jurusan manajemen bisnis. Dengan tujuan untuk berpura-pura menjadi mahasiswa di sana, agar kebohongannya tidak terbongkar. Rupanya ayah Purni hanya datang untuk memberikan kunci rumah, karena dirinya akan mengunjungi kerabatnya yang sakit. Setelah ayah Purni pergi, Purni pun segera kembali ke ruang kelasnya lagi. Akan tetapi, ketika Purni sedang praktik memasak daging ayam dan juga memakannya, masalah besar pun kemudian muncul karena ayahnya tiba-tiba kembali dan mendapati Purni sedang makan daging ayam. Ayah Purni pun langsung diadili oleh komunitas Brahmana, karena putrinya dianggap telah melecehkan agama dan mencoreng kepercayaan kepada dewa. Bahkan Rangga Rajan yang sudah 20 tahun mengabdi di sana, langsung dipecat dari posisinya sebagai kepala juru masa kuil. Purni sangat menyesal, karena telah membuat ayahnya merasa kecewa. Oleh karena itu, Purni tidak berani melawan lagi dan memutuskan untuk keluar dari kampus. Bahkan ketika ayahnya mengatur pernikahannya dengan pria yang bernama Santos, Purni hanya bisa pasrah dan patuh terhadap perintah. Pada malam harinya, ketika acara pernikahan akan dimulai, Farhan yang sejak lama telah memendam rasa kepada Purni memberanikan diri menyelinap masuk ke dalam kamar, di mana dia mengajak Purni kabur ke kota Cenai agar Purni bisa mengejar mimpinya menjadi koki terbaik. Akan tetapi, Purni ragu dengan ajakan Farhan itu karena dia tidak ingin menyakiti ayahnya lagi. Di saat yang bersamaan, nenek Purni pun masuk ke dalam kamar untuk menjemput Purni. Tanpa rasa takut, Farhan langsung mengutarakan bahwa dia akan membawa Purni pergi ke kota Cenai agar bisa menjadi koki. Dan setelah mendengar penjelasan itu, tanpa diduga sang nenek malah menyuruh Purni untuk pergi bersama Farhan. Karena sang nenek tidak ingin jika impian Purni harus terkubur oleh pernikahan yang tidak diinginkan. Awalnya Purni merasa bimbang karena tidak ingin menyakiti ayahnya dan juga takut akan tanggapan masyarakat. Namun neneknya meminta Purni untuk tidak menghiraukan siapapun. Karena menurut sang nenek jika nanti Purni sukses menjadi koki ternama, maka ayahnya maupun masyarakat pasti akan berbalik memberikan dukungan. Begitu pula sebaliknya, jika Purni gagal, maka masyarakat yang sama akan semakin menghina keluarga mereka. Dengan perasaan haru, Purni pun langsung memeluk neneknya dan pergi bersama Farhan. Sementara sang nenek, dia kemudian keluar dan berpura-pura panik sambil berkata bahwa Purni telah melarikan diri. Beberapa saat kemudian, Rangga Rajan mendapatkan pesan suara dari Purni yang mengutarakan permintaan maaf. Purni menyadari bahwa ayahnya pasti akan disalahkan oleh semua orang. Maka dari itu, Purni hanya akan kembali setelah nanti bisa membuat bangga sang ayah. Singkat cerita, Purni akhirnya sampai di Cenai dan sementara tinggal di Kos Kirti. Kirti juga langsung mengantar Purni untuk melamar kerja sebagai koki di sebuah hotel berbintang yang bernama The Royal Colosseum. Saat itu, HRD Hotel kebetulan sedang keluar yang membuat Purni langsung dibawa untuk bertemu dengan chef eksekutif yang bernama Chef Aswin. Ketika bertemu, Purni langsung meminta pekerjaan sekaligus mengaku bahwa dirinya pandai memasak berbagai jenis makanan. Akan tetapi, Chef Aswin ternyata adalah sosok yang sombong sehingga dengan dingin langsung mengusir Purni. Bahkan dia sampai menghina Purni dengan berkata bahwa orang kampung seperti Purni tidak layak bekerja di dapurnya. Saat hendak pergi dari hotel itu, Purni pun tak sengaja melihat idolanya, yaitu Chef Anand Sundarajan yang masuk ke dalam hotel. Dimana hal itu merupakan pertama kalinya Purni bisa melihat Chef idolanya secara langsung. Kemudian ketika berada di Kos Kirti, Purni pun diusir oleh ibu kos karena tidak memperbolehkan Purni untuk tinggal jika tidak membayar uang sewa. Dan karena saat itu Kirti juga belum pulang dari bekerja, Purni pun tidak punya pilihan selain pergi dari sana. Kini nasib Purni sangat tidak jelas dan terlunta-lunta di jalanan. Ditambah lagi, dirinya kini kelaparan dan tidak memiliki cukup uang. Untungnya teman-teman Kirti yang baik mengajak Purni untuk makan gratis di sebuah acara pernikahan. Ketika mengambil makanan, Purni secara gamblang mengkritik bentuk dan rasa dari makanan di sana. Rupanya di pesta pernikahan itu menyewa jasa Ketrin dari hotel tempat Aswin bekerja. Dimana hal itu pun membuat Aswin tidak terima dengan kritikan dari Purni. Ternyata Chef Anand juga ada di sana, dimana dia ternyata adalah atasan dari Aswin sekaligus ayah kandungnya. Chef Anand merasa kagum dan mengambil sisi positif dari kritikan Purni. Berbeda dengan Aswin, yang malah menantang Purni untuk menunjukkan kemampuan memasaknya. Tanpa keraguan sedikit pun, Purni langsung memasak makanan yang sama sekaligus membuatkan makanan penutup khusus untuk Chef Anand. Chef Anand pun dibuat terpukau dengan kreasi dan rasa masakan dari Purni. Bahkan tanpa diduga, Purni juga langsung diterima oleh Chef Anand untuk bekerja di hotel The Royal Colosseum, meskipun Aswin terlihat kesal oleh keputusan itu. Dengan bekerja keras, Purni akhirnya bisa menghasilkan uang untuk membayar sewa di Koskirti. Lalu seiring berjalannya waktu, hotel tersebut seketika disibukan dengan datangnya seorang tamu istimewa, yaitu Presiden Perancis yang berencana akan makan siang di sana. Di saat yang lain sibuk mempersiapkan hidangan, Aswin dengan angkuhnya melarang Purni untuk ikut membantu. Sehingga di sana Purni pun hanya bisa berdiam diri dan menjadi penonton. Beberapa jenis makanan Perancis disajikan dengan rapi di atas meja. Akan tetapi, sayangnya Presiden justru tidak suka dengan semua makanan tersebut, karena awalnya Presiden sangat berharap akan dihidangkan makanan khas India. Chef Anand pun terlihat sangat malu mendengar perkataan Presiden Perancis itu. Ditambah lagi ketika Chef Anand masuk ke dapur, dia semakin dibuat kecewa setelah melihat bahwa semua masakan India buatan Aswin terlihat biasa saja. Saat itu Purni mengajukan diri untuk membuat masakan India yang istimewa dengan waktu yang singkat. Dan ketika hidangan itu selesai, Chef Anand pun langsung bersemangat dan memohon agar Presiden yang saat itu hendak pergi bersedia mencoba hidangan istimewa itu. Presiden akhirnya berkenan untuk mencobanya. Akan tetapi, ketika Presiden akan menggunakan sendok, Purni dengan sopan menyarankan untuk menyantap makanan tersebut menggunakan tangan. Tentunya agar kenikmatan makanan itu semakin terasa. Presiden pun lantas menuruti saran dari Purni itu. Hingga ketika hidangan itu disantap, Presiden pun langsung menunjukkan ekspresi sangat puas, bahkan sampai memejamkan mata. Presiden Perancis pun memuji hasil masakan Chef Anand. Akan tetapi, Chef Anand yang rendah hati, tidak mau menerima pujian atas kerja keras orang lain. Oleh karena itu, Chef Anand langsung memperkenalkan Purni, sehingga Purni bisa menjelaskan kepada Presiden tentang asal-usul hidangan tersebut. Purni menjelaskan bahwa masakan tersebut adalah nasi biryani yang dibuat pada abad pertama, bahkan sebelum nasi biryani modern ditemukan. Oleh karena itu, hanya segelintir orang saja yang mengetahui resep dari masakan itu. Presiden pun dibuat kagum dengan budaya dan makanan dari India. Oleh karena itu, sebagai bentuk rasa bangganya, Presiden akhirnya menghadiahi Purni sebuah koin emas bernama koin malaikat, di mana koin emas tersebut adalah cetakan langkah terbatas dari negara Pransis, yang juga sama langkanya seperti kemampuan yang dimiliki oleh Purni. Atas prestasinya itu, Purni pun langsung dipromosikan naik jabatan oleh Chef Anand. Bahkan tidak hanya itu, Purni juga terpilih mewakili hotel tersebut untuk mengikuti kompetisi memasak yang akan memperebutkan gelar Chef terbaik India. Aswin yang tidak senang dengan hal itu berniat mencelakai Purni dengan sengaja memesan kue untuk pelanggan VIP. Purni yang tidak curiga, kemudian membuat adonan dan memanggangnya di dalam oven. Akan tetapi oven tersebut tiba-tiba meledak dan membuat Purni terluka parah hingga dilarikan ke rumah sakit. Keluarga Purni dan teman-temannya dari desa sangat khawatir dengan kondisi Purni yang cukup parah. Dan meskipun Purni telah mengecewakan ayah dan ibunya, akan tetapi mereka tetap mengurus Purni serta merawatnya dengan baik. Hingga pada saat Purni meminum jus buatan ibunya, Purni pun protes karena jus tersebut rasanya tidak manis. Padahal ibunya sudah memberikan gula yang sangat banyak pada jus tersebut. Mengetahui keanehan pada lidahnya, Purni pun seketika panik sehingga memakan apapun yang ada di dekatnya. Bahkan Purni sampai berlari keluar rumah sakit menuju ke kafe untuk memakan beberapa makanan di sana termasuk garam dan juga cabai. Akan tetapi, anehnya lidah Purni tidak bisa merasakan rasa apapun. Purni menangis sangat sedih karena dia yang sejak kecil bisa mengenali makanan hanya dengan mata tertutup, kini dengan tragis tidak bisa lagi merasakan apapun. Dimana menurut keterangan dokter, kecelakaan itu telah mempengaruhi syaraf otak menuju lidahnya, sehingga membuat Purni kehilangan indra perasanya. Namun untungnya, indra penciuman Purni masih berfungsi dengan baik. Kenyataan itu tentunya sangat menyakitkan bagi Purni. Karena sebagai seorang syef, kehilangan indra perasa sama saja dengan kehilangan semuanya. Mimpi Purni untuk bisa menjadi syef terbaik India telah hancur seketika. Purni meluapkan kekesalannya kepada sang ayah. Ayah pasti bahagia karena saya telah gagal. Kemauan dan pernikahan yang ayah harapkan pasti akan terwujud. Segeralah bawa aku pulang ke rumah dan nikahkan saya. Ucap Purni kepada ayahnya. Begitu keluar dari rumah sakit, di luar dugaan ayah Purni, ternyata tidak membawa Purni pulang ke rumah. Melainkan membawanya untuk menemui syef Anand. Ayah Purni menceritakan tentang kondisi Purni sekarang. Bahkan, ayah Purni mengatakan, bahwa sejak kecil, syef Anand adalah orang yang menginspirasi Purni untuk menjadi syef terbaik. Jika saya membawanya pulang hari ini, maka pilihan dan kesalahan yang dia lakukan akan menjadi noda hitam sampai mati. Bahkan jika saya tidak menyukai apa yang dia pilih, dia tidak boleh menyerah dan harus menang. Oleh karena itu, saya memohon agar Anda bersedia untuk membantunya. Ucap ayah Purni kepada syef Anand. Sejak hari itu, Purni dititipkan kepada syef Anand. Purni diberikan pelatihan secara khusus olehnya. Namun sayangnya, akibat trauma yang dialaminya, masakan Purni sudah tidak seenak dulu lagi. Purni semakin frustasi dengan keadaan ini. Akan tetapi, syef Anand berusaha membangkitkan semangat Purni dengan menjelaskan bahwa, meskipun Purni kehilangan indera perasanya, akan tetapi bukan berarti dia tidak bisa memasak lagi. Memasak dengan cinta sudah terbukti bahwa hasilnya sangat lezat. Hal itu dapat dilihat saat ayah Purni masih menjadi juru masak di kuil. Meskipun tanpa dicicipi, tapi masakan ayah Purni selalu enak dan disukai oleh semua orang. Itu semua terjadi, karena ayah Purni yang selalu memasak dengan penuh cinta untuk sang dewa. Berkat nasihat dari syef Anand itu, Purni kembali mencoba memasak dengan penuh percaya diri. Dan benar saja, hasil masakannya itu dinilai sangat enak oleh Farhan dan juga teman-temannya. Sementara itu, ternyata syef Anand sudah mengetahui jika kecelakaan yang dialami oleh Purni adalah ulah dari Aswin. Tindakan itu sangat dibenci oleh syef Anand, namun dia tidak bisa melaporkan kejahatan Aswin karena berpengaruh pada reputasinya. Akan tetapi, syef Anand tetap memecat Aswin dari posisinya sebagai syef eksekutif. Syef Anand semakin dibuat kecewa ketika dewan direksi hotel menolak Purni untuk menjadi perwakilan dalam kompetisi memasak nanti. Purni dinilai sudah tidak sehebat dulu lagi, apalagi setelah dia kehilangan indera perasanya. Oleh karena itu, pihak hotel ingin agar Aswin saja yang menjadi perwakilan dari hotel mereka. Bahkan untuk menjaga citra hotel tersebut, Purni pun disalahkan karena dinilai lalai dan dipecat secara tidak hormat. Keputusan dari dewan direksi itu membuat syef Anand menjadi tidak terima dan lebih memilih untuk mengundurkan diri dari hotel tersebut. Berita pengunduran syef Anand pun tersebar dengan cepat, sehingga membuat para pemilik hotel berbintang lainnya berbondong-bondong untuk merekrutnya. Tawaran menggiurkan juga ditawarkan kepada syef Anand, mulai dari menjadi dewan direksi hingga mendapatkan kepemilikan saham. Bahkan ada beberapa pemilik hotel yang juga bersedia menjadikan Purni sebagai perwakilan mereka pada kompetisi memasak nanti. Saat itu Purni menjadi merasa tidak enak kepada syef Anand. Akan tetapi syef Anand menegaskan bahwa pengunduran dirinya adalah bentuk tanggung jawabnya sebagai seorang kepala syef. Kompetisi memasak pun akhirnya dimulai. Acara bergengsi itu tentunya disiarkan dan ditonton oleh masyarakat dari segala penjuru India. Pemenang kompetisi nanti tidak hanya dinobatkan sebagai koki terbaik India, namun juga akan diangkat menjadi syef eksekutif di salah satu hotel bintang tujuh di Arab. Kompetisi tersebut diikuti oleh 16 kontestan termasuk Aswin dan juga Purni. Tantangan pada babak pertama adalah membuat suatu hidangan khas dari sebuah negara. Akan tetapi selain itu, tiap peserta juga akan diberikan semacam rintangan tambahan. Aswin mendapat rintangan untuk memasak tanpa pisau. Sedangkan Purni, dia mendapatkan rintangan yang tidak masuk akal, yaitu tidak boleh memasak dengan menggunakan api. Yang mana ternyata sebelum kompetisi dimulai, Aswin telah menyuap salah satu panitia untuk membuat Purni kalah dalam kompetisi itu. Para peserta lain sudah menyiapkan bahan untuk mulai memasak. Sedangkan Purni, dia terlihat masih bingung akan memasak makanan apa. Saat itu, Farhan berusaha membantu Purni dengan memberikan sebuah petunjuk. Dari situlah Purni menjadi ingat ketika dulu dirinya mendapatkan pelajaran memasak dari Chef Arusuvai. Purni kemudian mengambil beberapa genggam beras, lalu merendamnya selama 10 menit agar menjadi nasi empuk. Selanjutnya, tinggal memasukkan potongan pisang mentah dan sayuran lainnya ke dalam air garam agar matang dengan sendirinya. Namun masalahnya, Purni tidak tahu apakah masakannya akan enak atau tidak karena dia hanya bisa merasakan dari mencium aromanya saja. Setelah semua hidangan selesai, waktunya untuk juri mencicipi hidangan para peserta. Beberapa hidangan pun mendapat pujian dari juri, termasuk hidangan aswin yang dinilai begitu enak dan lezat. Selanjutnya adalah hidangan milik Purni yang berasal dari India Selatan. Hidangannya terlihat sangat sederhana, dengan presentasi ala nasi liwet di atas daun pisang. Akan tetapi, walaupun bentuknya terlihat sederhana, namun juri menilai rasanya tidak kalah dengan peserta lainnya. Setelah penilaian selesai, hanya beberapa orang yang berhasil lolos ke babak berikutnya, di mana nama Purni sama sekali tidak disebutkan dalam daftar tersebut. Akan tetapi, para juri ternyata sengaja menyimpan satu kejutan di akhir, yaitu hidangan Purni diumumkan sebagai hidangan terbaik di babak itu. Oleh karena itu, Purni pun juga berhak untuk maju ke babak selanjutnya. Kini banyak orang mulai mendukung Purni, termasuk Santos mantan calon suaminya dulu. Santos kini berusaha mendekati Purni, sehingga Farhan mendapatkan saingan baru untuk mendapatkan cinta Purni. Babak demi babak dilewati oleh Purni dengan sangat mengesankan. Hingga akhirnya kompetisi tinggal menyisakan dua orang yang berhak masuk ke babak final. Mereka berdua adalah Purni dan juga Aswin. Ternyata dengan lolosnya Purni sampai ke babak final, kontroversi besar pun juga mulai muncul menerpanya. Hal itu dikarenakan Aswin yang berbuat curang lagi, dengan menyuap salah satu panitia yang bernama Manohar untuk memfitnah Purni. Manohar dengan lantang berbicara kepada media bahwa dirinya telah diberi uang oleh Purni untuk meloloskannya. Berita itu pun langsung beredar luas di media sosial sehingga menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Bahkan Purni sampai akan dipanggil oleh asosiasi chef seluruh India dan terancam akan didiskualifikasi jika dalam penyelidikan nanti Purni terbukti bersalah. Meskipun media tidak tahu jika Aswin yang telah melakukan semua itu, akan tetapi Chef Anand tetap yakin bahwa Aswin pasti adalah dalang di balik fitnah itu. Oleh karena itu, Chef Anand mengaku akan membela Purni untuk mengusut tuntas kasus ini. Perkataan itu membuat Aswin menjadi marah sehingga sampai tegak memukul ayahnya sendiri hingga masuk rumah sakit. Pada saat Purni menghadapi penyelidikan dari asosiasi Chef seluruh India, Purni dengan tegas membantah semua tuduhan yang diarahkan kepadanya. Purni mengaku bahwa dia tidak mengenal manohar sebelumnya dan jabat tangan saat kompetisi hanyalah sekedar ucapan selamat kepadanya. Purni juga mengaku bahwa masakannya tetap enak meski lidahnya mati rasa karena dia menggunakan indera penciumannya untuk meracik resep masakan. Purni kemudian mencontohkan kasus yang serupa di luar bidang kuliner. Salah satunya adalah Stephen Hawking yang menjadi seorang fisikawan hebat meskipun mengalami kelumpuhan pada tubuhnya. Setelah mendengar penjelasan dari Purni, anggota asosiasi Chef seluruh India pun menjadi mengerti dan memutuskan bahwa Purni tidak bersalah dan berhak untuk melanjutkan ke babak final. Hingga akhirnya, babak final antara Purni dan Aswin pun akhirnya dimulai. Dimana tantangan kali ini adalah memasak sesuai dengan makanan yang paling banyak dipilih oleh penonton. Di luar dugaan, ternyata pilihan terbanyak jatuh kepada makanan nasi biryani. Hal itu pun tentunya adalah tantangan terberat bagi Purni, karena sejak dulu masakan Purni yang kurang enak hanyalah nasi biryani. Apalagi ditambah indra perasanya yang juga tidak berfungsi. Sehingga, hal itu membuat Purni menjadi semakin kesulitan. Aswin pun mulai bersiap-siap untuk memasak. Sedangkan Purni masih termenung dan seketika teringat perkataan dari Ibu Farhan dahulu. Menurut Ibu Farhan, nasi biryani buatannya sangat enak, bukanlah semata-mata karena resep. Melainkan juga karena sebelum memasak, dia selalu berdoa kepada Tuhan untuk melancarkan segala urusannya. Tanpa disangka semua orang, Purni kini mengambil mukenah dan berdoa kepada Tuhan layaknya seorang muslim. Bahkan Purni juga meminta pertolongan kepada Tuhan agar nasi biryani buatannya bisa terasa enak dan istimewa. Setelah selesai berdoa, barulah Purni memulai memasak dengan penuh percaya diri. Dimana ketika masakannya telah selesai, nasi biryani buatan Purni pun dinilai terasa sangat nikmat oleh para juri. Begitu juga dengan nasi biryani buatan aswin yang tidak kalah nikmatnya. Para juri dibuat terpana dengan masakan dari kedua kontestan. Dan karena sulit untuk memilih siapa juaranya, juri pun akhirnya memutuskan untuk memberikan hasil yang imbang. Namun, karena harus ada pemenang di setiap tantangan, para juri akhirnya mengadakan babak tambahan dengan memberikan sebuah tes tebak rasa. Dimana mata peserta akan ditutup dengan kain dan mereka harus menibak lima nama bahan makanan yang ada. Tes ini terlihat kurang adil bagi Purni yang kehilangan indera perasanya. Padahal dahulu Purni bisa menjawab tes seperti ini dengan mudah. Farhan sempat protes kepada juri tentang tes tersebut. Namun, dalam kompetisi memasak, peraturan ada hal yang mutlak. Apalagi setiap chef memang harus dituntut untuk mengetahui segala jenis bahan makanan. Pada tantangan kali ini, aswin cukup lancar untuk mengidentifikasi jenis makanan dengan cara mencicipinya. Sementara Purni harus mencium aromanya dan juga merabahnya untuk merasakan teksturnya. Baik aswin maupun Purni, keduanya bisa menjawab dengan benar sampai bahan keempat. Akan tetapi, ketika sampai bahan kelima, aswin merasa kesulitan dan salah dalam menjawab. Sedangkan Purni yang juga sempat kesulitan, ternyata menjawab dengan benar yang membuatnya mendapatkan nilai sempurna. Purni pada akhirnya menjadi pemenang dalam kompetisi itu yang membuatnya berhasil mencapai impiannya selama ini untuk menjadi chef terbaik di India. Keluarga dan teman-temannya pun terlihat sangat bahagia, begitu juga dengan semua orang yang dahulu menghinanya kini telah berbalik memujinya. Semua ucapan dan saran dari nenek Purni ternyata benar, bahwa masyarakat pasti akan mendukungnya jika Purni sudah dianggap sukses. Di saat Purni akan menerima penghargaan atas kemenangannya, Purni pun memanggil ayahnya untuk ikut maju ke depan. Ayahnya tentu sangat bangga sekaligus merasa terharu karena anak yang dahulu dia remehkan dan dianggap mengecewakan keluarga, kini justru mengharumkan nama keluarga mereka. Ayah Purni kemudian meminta maaf karena dulu telah menghalangi impian Purni. Dia juga mengembalikan spatula milik Purni yang dulu dipatahkannya, yang mana itu artinya sang ayah telah menyetujuinya 100% untuk menjadi chef terbaik. Setelah kompetisi itu, Aswin memutuskan untuk pergi dari rumah dan menolak meneruskan perusahaan ayahnya. Sementara Purni kini karirnya makin cemerlang dengan menjadi chef eksekutif di Hotel Bintang Tujuh yang berada di Dubai. Namun yang lebih hebatnya lagi, Purni tidak pernah melupakan dari mana dia berasal. Purni mengajari kaum perempuan yang ada di desanya untuk berjuang lewat bisnis makanan. Itu semua Purni lakukan karena dia berkaca dari dirinya sendiri yang mendapatkan jalan kesuksesan dari chef Anand. Oleh karena itu, dia juga ingin membuka jalan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya untuk kaum perempuan. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa berkomentar sebanyak-banyaknya agar saya semakin semangat untuk membuat alur cerita berikutnya. Semoga kalian semua terhibur, dan sampai jumpa di video berikutnya. terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!